Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayura Media yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal 10 garis tangan yang membuat dukun tidak berani mengganggu. Lantas, garis tangan apa saja kah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Para penonton setia Mayura Media yang baik, kita semua pasti pernah dengar cerita perihal dukun, santet, atau ilmu hitam. Di beberapa budaya, khususnya di Indonesia, kepercayaan akan hal-hal mistis ini masih cukup santar terdengar. Meskipun zaman sudah modern, banyak juga orang yang tetap percaya bahwa ilmu hitam atau serangan gaib bisa saja terjadi kapanpun, terutama kalau ada orang yang punya niat jahat atau merasa dengki. Tapi, tahukah kamu bahwa tidak semua orang bisa diganggu oleh dukun? Ya, terdapat orang-orang yang secara alami punya perlindungan lebih kuat, dan ini bisa dilihat dari garis tangan mereka. Ketika kita berbicara garis, tangan mungkin kedengarannya sepele, tapi dalam ilmu palmistri atau seni membaca garis tangan, setiap goresan di telapak tangan mengandung arti tersendiri. Gak cuma tentang takdir atau kepribadian aja, tapi juga tentang energi spiritual yang kita miliki. Dan ternyata, ada beberapa jenis garis tangan yang dianggap punya perlindungan alami dari energi negatif, termasuk serangan gaib. Orang-orang dengan garis tangan ini biasanya lebih sulit diganggu oleh dukun, karena energi mereka terlalu dahsyat atau ada lapisan perlindungan yang menjaga mereka secara tidak kasat mata. Nah, dalam judul video kali ini, admin bakal membahas 10 jenis garis tangan yang dipercaya bisa bikin dukun berpikir 2 kali sebelum mencoba mengirimkan santet, guna-guna, atau serangan mistis lainnya. Dan setiap garis tangan ini punya makna yang dalam, dan mungkin kamu akan terkejut bahwa kamu sendiri punya salah satunya. Kenapa garis tangan bisa melindungi dari serangan mistis? Dan ternyata ada beberapa alasan logis dan spiritual yang bisa kita bahas. Dalam dunia spiritual, energi positif dan perlindungan alami merupakan faktor kunci yang membuat seseorang jadi kebal terhadap energi negatif. Garis tangan yang kuat biasanya melambangkan kepribadian yang juga kuat, tekat yang besar, atau bahkan hubungan spiritual yang erat dengan leluhur atau alam semesta. Dengan adanya garis-garis ini, seseorang dianggap punya frekuensi energi yang terlalu tinggi untuk disentuh oleh serangan gaib. Selain itu, beberapa orang dengan garis tangan tertentu juga dianggap punya intuisi yang lebih tajam, serta kemampuan untuk mendeteksi bahaya sebelum itu datang. Hal inilah yang membuat mereka lebih waspada dan mampu menghindari atau bahkan melawan energi negatif sebelum energi tersebut berhasil menyusupi mereka. Jadi, bisa dibilang, garis tangan ini gak cuma soal takdir atau masa depan aja, tapi juga tentang perlindungan spiritual yang bisa kamu dapatkan dari lahir. Berikut, 10 Garis Tangan Yang Membuat Dukun Tidak Berani Mengganggu. Yang pertama, Memiliki Garis Kehidupan Yang Panjang Dan Tegas. Pertama-tama, admin akan bahas garis kehidupan yang mungkin udah sering banget kamu dengar. Garis kehidupan ini sering dianggap sebagai salah satu ujung tombak di telapat tangan kita. Garis ini biasanya melingkar di sekitar ibu jari dan memanjang ke bawah telapat tangan. Fungsi utamanya tak lain untuk mencerminkan energi hidup dan vitalitas seseorang. Jadi, makin panjang dan tegas garis ini, makin kuat juga energi vital yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kalau kita berbicara soal dukun atau praktisi ilmu hitam, mereka biasanya mencari kelemahan dalam diri seseorang untuk bisa melancarkan aksinya. Tapi, kalau seseorang punya garis kehidupan yang panjang, tebal, dan jelas, itu pertanda bahwa orang tersebut punya energi hidup yang dahsyat banget. Energi ini seolah mampu menjadi perisai alami yang sulit ditembus oleh serangan-serangan negatif seperti santet atau guna-guna. Bukan cuma itu aja, pribadi dengan garis kehidupan yang kuat biasanya juga punya aura yang lebih stabil. Mereka cenderung lebih sehat, lebih optimis, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Kondisi ini bikin mereka lebih sulit untuk dimanipulasi atau dipengaruhi oleh energi jahat. Makanya, dukun sering menghindari orang-orang dengan karakteristik garis tangan ini karena segala macam trik mistis mereka nggak bakal bekerja dengan mudah. Serangan mistis yang mungkin bisa sukses di orang lain bakal mental ketika menghadapi orang dengan garis kehidupan yang kuat dan tegas ini. Selain itu juga, orang-orang dengan garis kehidupan seperti ini juga punya kekuatan mental yang kuat. Biasanya mereka lebih tenang dalam menghadapi masalah, nggak gampang panikan, dan bisa berpikir jernih meskipun dalam situasi sulit. Tentu saja hal ini sangat menakutkan bagi dukun karena mereka nggak bisa dengan mudah mempengaruhi pikiran atau emosi orang seperti ini. Bayangin aja, gimana caranya energi negatif bisa nempel ke orang yang selalu punya pikiran jernih, dan nggak mudah terpengaruh. Kalau kamu merasa punya garis kehidupan yang tegas dan panjang, itu berarti kamu punya perlindungan alami dari dalam diri sendiri. Kamu lebih sulit dipengaruhi oleh hal-hal negatif dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap berbagai ancaman, termasuk serangan mistis. Jadi, jangan heran kalau dukun atau orang-orang yang berniat jahat enggan mendekati kamu. Yang kedua, memiliki garis kepala yang jernih dan teratur. Sekarang admin akan lanjut ke garis kepala, yang biasanya mewakili kekuatan mental dan kemampuan berpikir seseorang. Garis ini menunjukkan cara seseorang untuk berpikir dan bagaimana mereka menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Pribadi dengan garis kepala yang lurus, teratur, dan jelas biasanya punya pemikiran yang sangat logis, analitis, dan cerdas. Mereka bisa memilah-milah informasi dengan sangat baik dan gak mudah dibingungkan oleh hal-hal kecil. Kenapa dukun takut sama sosok yang punya garis kepala kayak gini? Karena kekuatan mental yang tinggi bikin mereka lebih sulit dimanipulasi. Dukun atau praktisi ilmu hitam acapkali mencoba menanamkan pikiran negatif atau menciptakan rasa takut di benak korbannya. Mereka ingin bikin orang merasa takut, bingung, atau bahkan merasa gak aman. Nah, buat Anda yang punya garis kepala yang jernih dan kuat, hal-hal semacam ini gak gampang mempan. Pribadi yang punya garis kepala yang baik juga cenderung lebih berpikir logis dan kritis. Mereka gak mudah percaya sama hal-hal yang gak masuk akal, apalagi yang berbau mistis. Bahkan ketika mereka dihadapkan pada situasi yang menakutkan, mereka bakal tetap bisa berpikir tenang dan logis, mencari solusi tanpa terbawa emosi. Ini yang bikin dukun sangat kesulitan untuk mempengaruhi mereka. Selain itu juga, mereka yang punya garis kepala yang kuat biasanya juga punya kontrol diri yang baik. Mereka gak mudah terpancing emosi, gak gampang stres, dan punya kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. Orang-orang kayak gini bakal sulit dimasuki oleh energi negatif, karena pikiran mereka gak terbuka untuk itu. Dukun yang mencoba menyerang mereka dengan guna-guna atau santet bakal kesulitan menemukan celah di mental mereka, karena segala hal yang datang bakal diolah dan difilter oleh logika dan ketenangan mereka. Pribadi dengan garis kepala yang jernih ini bisa dibilang punya tameng mental yang kuat. Mereka gak gampang takut sama hal-hal mistis atau energi negatif, dan ini bikin mereka sangat sulit untuk ditembus oleh serangan spiritual. Garis kepala yang jelas merupakan salah satu indikator kekuatan mental yang gak main-main, dan ini bikin mereka jadi target yang sangat sulit bagi dukun. Yang ketiga, memiliki garis hati yang dalam dan bersih. Sekarang kita masuk ke garis hati, di mana hal ini lebih mencerminkan aspek emosional dari seseorang. Garis ini biasanya ada di bagian atas telapak tangan, melintang dari sisi jari ke arah tepi telapak. Garis ini mewakili bagaimana seseorang mengelola perasaannya, dan bagaimana mereka mengekspresikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Individu dengan garis hati yang dalam dan bersih cenderung punya kestabilan emosi yang sangat baik. Mereka gak gampang terombang-gambing oleh perasaan, dan mereka bisa mengontrol emosi mereka dengan baik. Nah, kenapa ini jadi masalah buat dukun? Karena serangan mistis acapkali menargetkan sisi emosional seseorang. Ilmu hitam seperti guna-guna atau santet kadang bekerja dengan cara menanamkan rasa takut, cemas, atau marah ke dalam diri korban. Emosi negatif ini bisa bikin korbannya jadi rentan terhadap serangan mistis. Tapi, buat orang yang punya garis hati yang dalam dan stabil, serangan berbasis emosi kayak gitu bakal sulit banget berhasil. Mereka gak mudah terpengaruh oleh emosi negatif, karena mereka tahu gimana cara mengelola perasaan mereka. Kalau mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang gak beres, mereka bakal lebih cepat menyadari dan menetralkan emosi negatif tersebut sebelum benar-benar mengambil alih pikiran mereka. Selain itu, pribadi dengan garis hati yang stabil cenderung punya aura yang lebih positif dan tenang. Aura positif ini secara alami bisa memantulkan energi negatif yang datang dari luar. Kalau dukun mencoba menyerang orang dengan garis hati ini, kemungkinan besar energi negatif yang mereka kirimkan bakal mental atau bahkan kembali ke si pengirim. Hal ini terjadi karena orang yang punya kendali emosi yang baik, biasanya juga punya perlindungan energi yang kuat. Individu dengan garis hati yang bersih juga cenderung lebih bahagia dan optimis. Mereka gak gampang putus asa atau merasa tertekan, yang membuat mereka semakin sulit untuk ditembus oleh energi negatif. Kalau kamu punya garis hati yang dalam dan bersih, kemungkinan besar kamu punya kekuatan emosional yang sangat kuat, dan ini bikin kamu lebih sulit dipengaruhi oleh energi jahat dari luar. Yang keempat, memiliki garis Mars yang kuat. Selanjutnya ada garis Mars, yang mungkin belum banyak orang tahu, termasuk para penonton. Garis Mars ini merupakan garis yang terletak dekat dengan garis kehidupan. Garis ini mewakili perlindungan tambahan yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang punya garis Mars yang kuat biasanya punya perlindungan spiritual yang luar biasa. Perlindungan ini bisa datang dari berbagai sumber, seperti malaikat pelindung, leluhur, atau energi positif lainnya yang selalu menjaga mereka. Dukun biasanya sangat takut sama sosok yang punya garis Mars ini, karena mereka tahu bahwa serangan spiritual gak akan bisa menembus perlindungan yang dimiliki orang tersebut. Energi negatif yang mereka kirimkan, seperti santet atau guna-guna, akan ditolak mentah-mentah oleh perlindungan dari garis Mars ini. Bahkan, dalam beberapa kasus, energi negatif itu bisa berbalik menyerang si Dukun sendiri. Pribadi dengan garis Mars yang kuat juga capkali punya insting yang tajam dalam hal spiritual. Mereka bisa merasakan bahaya jauh sebelum hal itu benar-benar terjadi. Hal ini bikin mereka lebih waspada dan mampu menghindari serangan sebelum hal buruk terjadi. Pribadi dengan garis ini biasanya juga punya pengalaman spiritual yang lebih mendalam, jadi mereka lebih terhubung dengan energi positif di sekitar mereka. Garis Mars yang kuat juga menandakan bahwa orang tersebut punya perisai energi yang sangat sulit ditembus. Bahkan jika ada energi negatif yang mencoba mendekati, perisai ini akan langsung bereaksi dan menolak serangan tersebut. Ini adalah salah satu alasan kenapa Dukun gak berani mendekati orang dengan garis Mars yang jelas dan kuat. Mereka tahu bahwa serangan mereka gak akan berhasil, dan mereka malah bisa terkena efek buruk dari serangan mereka sendiri. Yang kelima, memiliki garis takdir yang tegas. Garis takdir terletak di tengah-tengah telapak tangan, di mana menunjukkan arah hidup serta tujuan spiritual seseorang. Sosok dengan garis takdir yang tegas biasanya memiliki tujuan hidup yang jelas, dan mereka sangat fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Fokus dan dedikasi mereka membuat energi mereka menjadi sangat-sangat stabil, serta sulit untuk diganggu oleh kekuatan eksternal. Dukun biasanya menghindari sosok dengan garis takdir yang kuat, karena mereka tahu bahwa orang ini memiliki perlindungan dari semesta. Mereka berada di jalur spiritual yang benar, dan biasanya dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Selain itu, sosok dengan garis takdir yang kuat, cenderung memiliki keberanian dan ketegasan yang membuat mereka tidak takut dengan hal-hal mistis atau energi negatif. Keberanian dan keyakinan mereka dalam menghadapi tantangan hidup, taubah juga membuat mereka lebih tahan terhadap energi negatif. Mereka tahu bagaimana menghadapi masalah secara langsung, tanpa takut. Dan ini merupakan kualitas yang sangat ditakuti oleh dukun, karena serangan mereka akan dianggap tidak bekerja dengan efektif. Yang keenam, memiliki garis intuisi yang jelas. Garis intuisi terletak di sisi tangan, dan biasanya hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang dengan kemampuan spiritual yang cukup tinggi. Sosok dengan garis intuisi yang jelas memiliki indera keenam yang sangat tajam, yang memungkinkan mereka untuk merasakan bahaya, niat buruk, atau energi negatif secara jarak jauh. Mereka mampu membaca situasi dan orang di sekitar mereka dengan akurat, sehingga sulit bagi dukun untuk mendekati mereka tanpa terdeteksi. Dukun biasanya akan mengganggu orang dengan garis intuisi ini karena mereka tahu, bahwa sosok ini bisa membaca niat mereka sebelum mereka melakukan serangan apapun. Kekuatan intuisi ini juga memungkinkan seseorang untuk menghindari situasi yang berbahaya secara fisik dan spiritual. Mereka mungkin tidak selalu tahu detailnya, tetapi firasat mereka akan memberitahu mereka untuk menjauh dari orang atau tempat tertentu yang berbahaya. Selain itu juga, sosok dengan garis intuisi seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan dunia spiritual. Mereka dapat menerima petunjuk atau pesan dari alam lain, yang memberi mereka perlindungan tambahan dari serangan spiritual. Yang ketujuh, memiliki garis keberanian yang panjang. Salah satu tanda unik yang jarang dibahas channel-channel lain adalah garis keberanian. Meski tidak selalu ada di setiap tangan, garis ini menunjukkan bahwa sosok yang memilikinya memiliki jiwa pemberani. Garis keberanian biasanya melintang atau menyilang di area bawah ibu jari atau sepanjang garis Mars, dan seringkali menunjukkan keberanian seseorang dalam menghadapi situasi sulit, termasuk di dalamnya hal-hal yang bersifat mistis atau spiritual. Dukun Acapkali menghindari sosok dengan garis ini, karena mereka tahu bahwa orang ini tidak takut menghadapi ancaman apapun, termasuk di dalamnya ancaman spiritual. Mereka memiliki mental yang kuat dan tidak mudah goyah, bahkan saat menghadapi ancaman yang tak terlihat seperti guna-guna atau santet. Orang-orang dengan garis keberanian panjang juga Acapkali memiliki kemampuan untuk melawan balik energi negatif yang datang, baik secara sadar maupun tidak. Selain itu, sosok pemilih garis ini Acapkali memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka percaya pada kemampuan diri mereka untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk yang berkaitan dengan kekuatan mistis. Hal inilah yang membuat mereka menjadi lawan yang tangguh bagi para praktisi ilmu hitam. Garis keberanian yang panjang juga menandakan bahwa mereka tidak mudah terpengaruh oleh rasa takut ataupun cemas, yang Acapkali digunakan oleh dukun untuk memanipulasi korbannya. Yang kedelapan, memiliki garis perlindungan spiritual yang menyilang. Garis perlindungan spiritual Acapkali muncul dalam bentuk garis kecil-kecil yang menyilang di telapak tangan, terutama di dekat garis hati atau garis kehidupan. Sosok dengan tanda ini biasanya memiliki perlindungan spiritual yang sangat kuat, baik dari leluhur, entitas spiritual, maupun energi positif yang selalu mendampingi mereka. Garis-garis ini menunjukkan bahwa sosok tersebut memiliki pelindung takasat mata yang selalu siap menjaga mereka dari segala macam bahaya, termasuk dari serangan dukun. Dukun biasanya sangat takut dengan sosok yang memiliki garis ini, karena mereka tahu bahwa setiap serangan yang dilancarkan akan ditangkal oleh kekuatan pelindung yang kuat. Mereka mungkin mencoba mengirimkan guna-guna atau santet, tetapi hasilnya akan nihil karena energi negatif tersebut tidak dapat menembus lapisan perlindungan spiritual yang dimiliki sosok ini. Garis perlindungan spiritual juga menandakan bahwa sosok tersebut memiliki koneksi kuat dengan dunia spiritual, baik secara sadar maupun tidak. Mereka mungkin sering merasakan kehadiran makhluk pelindung, atau mereka merasakan adanya energi positif yang selalu mengelilingi mereka. Hal ini membuat mereka menjadi sangat sulit untuk diganggu oleh kekuatan negatif apapun. Garis kehidupan ganda merupakan variasi langka yang acapkali hanya dimiliki oleh sosok dengan energi spiritual yang luar biasa. Sosok dengan garis kehidupan ganda memiliki dua garis kehidupan yang berjalan sejajar, di mana menandakan bahwa mereka memiliki dua lapis energi atau perlindungan dalam hidup mereka. Garis ini menunjukkan bahwa mereka memiliki dua sumber kekuatan, satu dari dalam diri mereka sendiri, dan satu lagi dari energi eksternal seperti entitas pelindung atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dukun cenderung menghindari sosok dengan garis kehidupan ganda, karena mereka tahu bahwa orang ini sangat sulit untuk diserang. Setiap serangan yang dilancarkan akan diblokir oleh lapisan perlindungan ganda ini. Garis ini juga menandakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan regeneratif yang tinggi. Artinya, bahkan jika ada serangan energi negatif, sosok ini mampu pulih dengan cepat dan melawan balik serangan tersebut. Selain itu, sosok pemilik garis kehidupan ganda acap kali memiliki daya tahan yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan, baik fisik maupun spiritual. Mereka mampu menahan beban lebih banyak daripada orang pada umumnya, membuat mereka semakin sulit untuk ditembus oleh kekuatan negatif. Ini adalah salah satu alasan mengapa Dukun sangat takut dengan orang yang memiliki garis tangan seperti ini. Yang kesepuluh, memiliki garis bintang di telapak tangan. Salah satu tanda paling dahsyat yang ditakuti oleh Dukun adalah, garis bintang di telapak tangan. Garis ini biasanya terbentuk dari beberapa garis kecil yang bersilangan dan membentuk pola seperti bintang. Pola ini menandakan bahwa sosok tersebut memiliki energi spiritual yang sangat tinggi, bahkan mungkin memiliki bakat alami dalam hal spiritualitas. Sosok pemilik garis bintang di tangan acap kali memiliki perlindungan alami dari energi negatif, dan mereka bisa mendeteksi niat jahat dari jauh. Dukun sangat menghindari sosok dengan tanda ini, karena mereka tahu bahwa serangan apapun yang dilancarkan akan memantul balik kepada mereka. Garis bintang juga acap kali dikaitkan dengan kemampuan supranatural atau bakat spiritual yang kuat. Dan sosok dengan tanda ini mungkin memiliki kemampuan untuk melihat dunia spiritual, berkomunikasi dengan entitas yang lebih tinggi, atau bahkan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Garis bintang juga menunjukkan bahwa sosok tersebut dijaga oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat, baik itu dari leluhur atau entitas pelindung lainnya. Perlindungan ini membuat mereka menjadi kebal terhadap serangan dari dukun atau praktisi ilmu hitam. Bahkan, banyak yang percaya bahwa sosok pemilik garis bintang di telapak tangan mereka bisa melawan balik serangan dengan cara yang tak terduga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosok dengan garis bintang di tangan juga acap kali memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Mereka mungkin menyadari kehadiran makhluk takasat mata atau energi negatif di sekitar mereka, sehingga mereka bisa menghindari bahaya sebelum hal buruk terjadi. Kemampuan ini membuat mereka hampir mustahil untuk diserang oleh dukun, karena mereka selalu berada satu langkah di depan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!